Intro Assalamualaikum sahabat tapu remak Masih ada daging pak? Yuk bikin sob saudara bersama dapur emak Yang baru mendengar kata sob saudara Pasti bingung kan? Saudara kok dibikin sob? Tenang saja mat Sob saudara ini menggunakan daging sapi Bukan daging saudara Dari bumbunya mirip dengan Bumbu cotomakasar dan palubasa Sob saudara ini biasanya disajikan dengan bahan pelengkap Seperti perkedel kentang, bihun, jeruan sapi Masakan ini biasanya dikonsumsi dengan nasi dan ikan bolu atau bandeng bakar Untuk tutorial selengkapnya silahkan nonton videonya sampai selesai ya Pertama-tama daging yang sudah dicuci bersih Direbus dalam air mendidih sampai empuk Setelah empuk, angkat dan tiriskan Air kaldu jangan dibuang ya mat Karena ini nantinya akan dipakai untuk kuahnya Untuk bumbunya Masiapkan serai Kemiri Lengkuas Jahe Kunyit Lombok besar Bawang merah Bawang putih Kacang yang sudah disangrai Atau digoreng Lalu ada ketumbar Merica Jintang Pala bubuk Daun salam Cengkeh Kayu manis Air asam jawa Kaldu bubuk Garam Dan gula Selengkapnya Mark juga bisa cek di deskripsi Jika semua bumbu sudah siap Selanjutnya Potong-potong semua bumbu basah Untuk serai Ambil bagian putihnya Saja ya Mark Sangrai semua bumbu kering sampai harum Seperti jintang Seperti jintang Ketumbar Merica Dan pala bubuk Semua bumbu yang sudah dipotong-potong tadi Digoreng secara bergantian Kita muchas simulada Manipur 加ai Peltas Mata Musi Sampai 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 Masa Masa Sampai 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 Bumbu yanggesch Biologi selamat menikmati daging yang sudah direbus tadi dipotong dadu ukurannya agak besar atau tergantung selera emat di rumah bumbu yang sudah digoreng dan disangre tadi dimasukkan ke dalam blender tambahkan sedikit air lalu haluskan oh iya biasanya ada yang bertanya ini bumbunya setelah dihaluskan apakah ditumis lagi atau tidak kalau omak tidak perlu ditumis lagi kan tadi sudah digoreng terlebih dahulu sebelum dihaluskan daging yang sudah dipotong tadi dimasukkan ke dalam kuah tambahkan bumbu cemplung seperti cengkeh kayu manis dan daun salam selanjutnya tuang bumbu yang sudah dihaluskan beri sedikit kaldu bubuk garam gula terakhir tuang air asam jawa masak sampai bumbu meresap ke dalam dagingnya jika dirasa sudah cukup tuang kocokkan telur ke dalam kuah sambil diaduk-aduk terus yamak agar tidak menggumpal oh iya sebelum dihidangkan silahkan dikoreksi rasanya terlebih dahulu ya nah setelah masak-masak mari kita icip-icip masukkan bihun ke dalam mangkok tambahkan potongan daging perkedel kentang lalu siram dengan kuah sob saudara setelah itu beri taburan daun bawang bawang goreng sambal rawit jaruk nipis oh iya kalau suka silahkan ditambahkan dengan kecap manis wuuu ini enak sekali yakin tidak ngilar yuk segera bikin di rumah dan kalau sudah coba resep dari dapur emak silahkan share pengalaman di kolom komentar ya mak terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya terus dukung channel youtube dapur emak agar terus bisa berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video update dari dapur emak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati